Kota Nabi Muhammad Masa tanam dimulai pada Juli dan akan panen saat Agustus tiba Yang pemirsa saat ini saya berada di Mendisah di perkebunan kurma Tepatnya 30 km dari Madinah di Madinah Utara Dan di sebelah saya ini adalah pohon kurma yang sangat terkenal Seperti ini di Indonesia yakni kurma ajwa Dalam satu tahun pohon ini bisa menghasilkan 60 kg kurma ajwa Bentuknya berbeda dan rasanya jelas lebih enak Hasil tinggi untuk kesehatan dan menjadi kurma kesukaan Nabi Muhammad Membuat ajwa sangat istimewa Perlu penanganan khusus agar ajwa tumbuh dan panen dengan sempurna Jelang masa panen pohon yang telah berbuah akan ditutup dengan karung Agar tidak terkena sinar matahari langsung Hal ini untuk menjaga kualitas rasa sekaligus warna dari kurma ajwa Ciri kurma ajwa berkualitas dapat dilihat dari tekstur dan gulatan pada kulit luar Setelah dipetik kurma disortir berdasarkan ukuran Seluruh pekerja wajib memakai penutup kepala dan salung tangan untuk menjaga kebersihan Steril dan higienis it's a must Saat ini saya akan melihat proses pengepakan forma setelah dipanen hingga siap dicicipi ke konsumen dari berbagai negara Usai memastikan kurma bersih dan layak konsumsi Proses selanjutnya adalah pengemasan Ukuran kemasan bervariasi mulai dari 250 gram hingga 5 kilogram Kurma ajwa tidak perlu disimpan di dalam kulkas melainkan cukup dengan suhu ruangan Terima kasih telah menonton!